Intro Pelaku ditangkap berinisial MM alias Acel 26 tahun membunuh dua orang yakni Elias Sardekut 44 tahun dan Leonard Bisi Timur 57 tahun di desa rumah salut kecamatan Wermaktian Kepulauan Tanimbar, Maluku Motifnya karena ada dendam lama pelaku kepada salah satu korban terkait sengketa lahan yang dibuka di daerah sekitar Kuranggar Pulau Seirakarta Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Romi Agus Riansah mengatakan lahan kebun itu diklaim milik pelaku tetapi sudah dibuka oleh dua korban untuk bercocok tanam Untuk pelaku kita jerat dengan bidanah pasal bidanah 340 dan 338 KWP dengan ancaman hukuman bidanah, hukuman mati maupun umur hidup dan pasal subsidiarnya kita tambahkan 351 dengan hukuman yang bagi orang yang mati Setelah melihat korban datang dengan membawa parang untuk membersihkan kebun pelaku kemudian merebut senjata tajam itu dari korban alias Sardekut dan langsung membacok leher korban sebanyak dua kali Setelah melihat korban terjatuh dan meninggal korban Leonard melarikan diri pelaku mengejar dan melakukan pembacokan pula ke arah leher Leonard sebanyak satu kali hingga korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia Pelaku kemudian menyerahkan diri kepada polisi Umas Pore Stanimbar melaporkan untuk PORI TV